Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa Universitas Islam Biawa akan mempresentasikan hasil riset investasi mengenai PT. Cimia Farma Persero Terduta Cimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1817 oleh pemerintah India Belanda Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan pelaburan jumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Pada 4 Juli 2001, PT. Cimia Farma mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan berikutnya dalam penulisan disebut perseroan Cimia Farma merupakan badan usaha milik negara terbuka atau BNN dengan kepemilikan saham negara Republik Indonesia sebesar 90,025% Sedangkan publik sebesar 9,975% Disis ekonomi global dan lokal Sepanjang tahun 2019, PT. Cimia Farma mengandungi penjualan hingga mencapai 9,4 triliun rupiah Naik 11,11% dibandingkan yang tahun sebelumnya Lihat dari segmennya, penjualan lokal sangat menominasi hingga mencapai 9,21 triliun rupiah Atau setara dengan 97,97% Sedangkan 2,03% atau setara dengan 190 miliar rupiah baru berasal dari penjualan luar negeri Pertumbuhan penjualan ini tidak bisa sama sekali mendongkrak laba tahun berjalan dari Kimia Farma Karena adanya selisih kurs mata uang asing yang meningkat hingga 95,36% year on year Dari sebelumnya 2,59 miliar rupiah menjadi 5,06 miliar rupiah Tidak hanya itu, beban keuangan Kimia Farma juga naik Dari 227,22 miliar rupiah menjadi 497,97 miliar rupiah Analisis keuangan Berikut kondisi PT Kimia Farma selama 5 tahun terakhir Dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan atau CAGR liabilitas lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya Dengan nilai 67,85% CAGR aset sebesar 52,04% CAGR ekuitas sebesar 37,79% CAGR penjualan sebesar 17,93% Dan CAGR pendapatan bersih sebesar minus 50,54% Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas Terlihat bahwa 2015-2018 Kimia Farma sangat bisa memanfaatkan sumber daya yang ada Dalam menghasilkan laba atas modalnya Bahkan hasil W-nya di atas 10% Tetapi pada 2019 nilainya turun sangat signifikan Bahkan di bawah 0% Faktor penyebabnya adalah Karena tingginya utang dari Kimia Farma ketimbang modalnya Rasio Likwiditas Di sini terlihat bahwa Kimia Farma tidak mengalami kesulitan Dalam memenuhi kewajiban lancarnya Karena nilai current ratio-nya Tidak pernah kurang dari 1 selama 5 tahun terakhir Nilai ratuan on asset atau roa dari Kimia Farma Pada tahun 2018 bisa dibilang cukup baik Karena tidak jauh dari 5% Tetapi pada 2019 nilai roanya sangat terus Secara signifikan yaitu 4,34% menjadi 0,69% Sangat berbeda jauh dengan rata-rata roa pada farmasi swasta lainnya Yang nilai roanya Yang nilai roanya hampir 10% dalam 2 tahun tersebut Nilai roa dari Kimia Farma juga mengalami penurunan yang sangat signifikan Dan dari 12,91% menjadi 0,21% Yang perlu dilakukan Kimia Farma saat ini adalah mengurangi jumlah utang Dan harus lebih memanfaatkan asetnya Yang besar untuk mendongkr penjualan sehingga bisa menghasilkan laba yang cukup besar Menurut saya dari analisis yang telah dilakukan Maka sebaiknya investor berinvestasi di PT Kimia Farma Persero terbuka Karena memiliki prospek yang bagus untuk masa depan Karena saat ini kebutuhan masyarakat dan obat sangat tinggi Tentunya ini akan menjadi peluang bagi Kimia Farma Untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari tahun sebelumnya Alasan lain memiliki Kimia Farma untuk berinvestasi Adalah karena Kimia Farma merupakan badan usaha milik negara atau BUMN Yang kecil kemungkinan mengalami kebangan kurutan Ditambah saat ini Sahab Kimia Farma meleset 10% di level Rp 1290 Demikian presentasi kami Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh